Bersa Pangdam Jaya Mejen Muhammad Hassan memastikan bahwa ledakan yang terjadi di gudang peluru milik Kodam Jaya di Ciang Sana, Kebupaten Bogor, telah padam. Meski begitu, Pangdam Jaya Mejen Muhammad Hassan mengatakan bahwa proses pendinginan titik api masih terus dilakukan untuk menghindari dampak lainnya. Kita sudah melakukan langkah-langkah penanganan untuk pemadaman titik api dari gudang nomor 6 Gutmurah Padam Jaya Jakarta dan pukul 03.45 tadi dapat kita pastikan titik api sudah berhasil dipadamkan. Namun hingga saat ini masih kita lakukan pendinginan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya paras-paras lain yang mungkin berdampak pada hal yang tidak kita inginkan. Dan kita masih melakukan investigasi di sekitar lokasi hingga saat ini dan mungkin besok pagi juga untuk melakukan penyisiran dan pembersihan sisa-sisa material yang terlempar dari gudang muncul. Dan kami juga menghimbau kepada semua masyarakat yang di sekitar lokasi ini untuk tenang dan tidak terlalu khawatir lagi karena kita nilai dampaknya ini sudah tidak akan menimbulkan redakan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.